Australia U23 karena tim yang sebelumnya tampil di Olimpik, para pemainnya tidak dibawa ke tim ini ya. Jadi ini memang adalah tim yang baru yang juga dipersiapkan. Timnas Indonesia U23 menelan kekalan dari Australia pada leg pertama Grup G kualifikasi Piala Asia 2022. Meski demikian Garuda Muda punya peluang besar lolos ke Ajang Akbar tersebut karena tidak ada aturan gol tandang. Laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Australia U23 berlangsung di Republikan Sentral Stadium Dusan Betajikistan. Asnawi Mangku Alam dan kolega kalah dengan skor tipis 2-3. Meski meraih hasil minor, Indonesia masih memiliki asa untuk dapat lolos keputaran final Piala Asia U23 2022 yang diadakan di Uzbekistan. Hal tersebut dapat terjadi jika tim besutan Sintayong berhasil menang atas Timnas Australia U23. Apabila di leg kedua nanti, skuad Garuda Muda menang meski hanya selisih satu gol. Pertandingan akan langsung dilanjutkan ke babak adu penalti. Ini terjadi karena duel antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23 tidak menggunakan sistem gol tandang. Meski format laga memainkan dua leg, tetapi ajang kualifikasi ini menggunakan sistem yang sudah ditentukan sebelumnya yakni wrong robin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!